Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan SWK Pamili Kali ini SWK Pamili akan Mencoba Memperbaiki LED yang rusak Ini lampu lednya Lampu led yang rusak Akan kita perbaiki Supaya bisa dipergunakan lagi Tentunya memperbaiki ini Dengan menggunakan Alat ini Yang sudah dibuat SWK Pamili Kalau belum tahu Video cara membuat ini Alat ini Alat pengetes lampu led Silahkan tonton videonya Oke Alat yang lain Karena butuh Untuk Mencari pengganti Ini sudah disiapkan Untuk penggantinya ya Dengan led yang sama Tentu untuk membukanya Perlu pemanas Plat pemanas SWK Pamili akan Menggunakan setrika Kalau gagas Tidak mau pakai setrika Boleh pakai kompor Yang di Beri plat Aluminium Ya Atasnya Apinya jangan langsung Tapi kalau Aluminium dulu ya Kalau langsung Nanti kosong Oke Untuk Alat yang lain Mungkin Bisa Nanti Langsung Mengambil Dari meja kerja SWK Pamili Oke Kita sekarang Tes dulu Ya Ini led Lampu led ini Barangkali masih hidup Jangan langsung Diperbaiki ya Kita harus tes dulu Kalau Sudah Betul-betul mati Baru ya Kita Periksa Kita perbaiki ya Ini perkiraan SWK Pamili Kalau Punya lampu led Rusak 10 Ya Itu Dibetulkan Pakai dengan Alat yang sederhana ini Bisa Bagus 9 Ya Bisa nanti 9 nya Bisa nyala lagi Yang satunya Dibuat untuk Cadangan Oke Kita lihat Dalamnya Seperti ini Ya Kita bisa Teliti Mana yang rusak Bisa Berasa Pandangan juga Bisa Kalau ada yang Berbeda Itu mungkin Dicurigai Itu rusak Oke Kita cek dulu Ini barangkali Masih hidup Nah Ini alat ceknya Masih hidup Kalau enggak ya Ini punya Lampu belajar SWK Pamili Yang sering dipakai Nah Ini lampu yang Masih berjalan Oh Masih nyala Kita buka Lampu ini Kita ganti Dengan lampu yang mau dites Masih nyala atau tidak Hati-hati masukannya Ini karena Terbuka Dibuka tutupnya Kalau kena tangan Bahaya Kita nyalakan Ternyata Tidak nyala Ternyata rusak Baru kita Eksekusi Sekarang Pakai Alat tes Yang sudah SWK Pamili Buat Ini kita Masukkan lagi Yang nyala Kita singkirkan ke depan Ke belakang Oke Oke selanjutnya Langkah awal Kita Periksa dulu LED yang mana Yang rusak Oke guys Kita Gunakan Alat tesnya Kita Masukkan ke Listrik dulu Ya Alat tesnya Biar bisa berfungsi Kita mulai dengan Pengetesan Tes dulu Nyalak Bagus Nyalak Yang kedua Berikutnya Nyala Terang banget Nyala juga Oke Nyala Yang penting Sudah kelihatan Bericak Bericak Nyala Nah Nyala juga Oke Nyala Lanjut Oh Yang ini Yang tidak Nyala Gas Betulan Yang tidak Nyala Ini Oke Sudah ketahuan Yang tidak Nyalanya Satu Kita Bongkar Dulu Gas Bongkar Dulu Gunakan Soler Aja Jangan Menggunakan Pemanas Setika Atau Kompor Kan Ditakutnya Kalau Pemanas Setika Atau Kompor Panasnya Akan Semua Dengan Komponen Yang Lain Gak 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 ciudaten Hai untuk selanjutnya sekarang kita nyari LED yang sudah rusak juga itunya tapi masih ada yang nyala kita ambil Oke kita siapkan alat untuk mencopot soldernya gas setrika gas tidak direkayasa hanya po panasnya di habisin aja gas biar cepet panas kita masukkan dulu setika sebelum ini di eksekusi ya kita masukkan biar panas dulu oke kita tunggu sampai panas gas oke gas jadinya ini setika sudah panas kita gunakan pinol gas kalau Tino udah meleleh nah berarti setrika kita ini udah panas gimana hai oke nah Tino udah hancur gak Sekarang kita tinggal cabut ini gas Hai kalau untuk service banyak gas ini cabut aja semua sekalian kalau dipanaskan di sini maka ini dicabut semua terus kita ukur yang nyalanya kita pisahkan buat nanti servis lampu yang lain tinggal simpen saja gas di sini kemudian tekan sama benda ditekan nah ditekan aja kalau sudah mulai nah Oh mudah gas mudah gas mudah gas Oh tapi ini kan belum tentu hidup semua gas Oh itu aja caranya nah geser-geser aja dulu supaya sudah bisa dicabut hai 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 nah seperti itu gas nah seperti itu udah tinggal cabut hai 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 Oke langsung dinginkan jangan lupa nih setrikanya cabut kau eo nah udah dicabut gas ya kalau tidak dicabut nanti bisikah huruan gas oke kita dinginkan ya Hai kalau pakai pemanas bintuan semua copot gas ya oke langsung kalau sudah dingin satu persatu di tes dulu oke yang nyala kita pisahkan ya Hai nanti yang tidak nyala Hai nah itu tidak nyala gas Hai nah nyala gas itu kita kumpulkan yang nyala untuk Hai perbaikan lampu LED yang berikutnya gas hai 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 jadi Hai kalau gas gas rajin Hai memperbaiki lampu LED yang di rumah ya nanti gas akan diprotes oleh pabrik lampu LED karena akan bangkrut gas lampu LED yang produksinya hai 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 bertahun-tahun nggak pernah beli lampu LED hai 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 nah nyala gas hai hai oke kayaknya nanti eh lanjut untuk mengetesnya masih ada sisa beberapa lagi kita lanjut ke servis aja gas di gas kita langsung pemasangan lampu LED yang tadi sudah sudah dicabut Hai dari bawah lampu LED bekas kita singkirkan dulu eh apa setrika sudah tidak dipakai lagi karena kita menggunakan solder gas untuk menyambungkan supaya panasnya tidak menyebar kemana-mana kita cek dulu ya kita lebih hati-hati di cek dulu ini pemasangan ini pemasangan apakah masih hidup nah ya oke langsung kita pasang menggunakan solder gas ya di dekatkan sedikit di kamera di kamera di kamera nah awas secara pemasangan kutub katoda dan anoda itu kalau istilah dalam dioda ya ini kan dioda LED harus sama dengan yang sudah ada gas kita gunakan solder aja ya nah ujungnya hati-hati menyoldernya karena ini dioda LED ini rawan rusak gas sebelahnya lagi gas terima kasih terima kasih Nah udah terpasang guys Kita langsung coba lagi guys Di atas spesialnya gimana setelah disolder Masih nyala atau kena gangguan Nah bagus guys Sudah Pemasangan selesai Tidak begitu lama cuman harus hati-hati Sekarang kita cek gas ke ini Nah di kedepankan ini Nah kita cek Ini tes dulu Itu nyala itu yang biasa dipakai Sekarang kita masukkan Yang udah diservis gas Kita langsung coba Mudah-mudahan bisa nyala gas Alhamdulillah gas Nyala Kita ambil tutupnya lagi Ya kita tutup Kita tutup Nah Ini serasa baru Kita pasang lagi gas Jadi gas-gas bisa menghemat keuangan Ya Bisa tidak pernah beli bolam led Seumur hidup Kalau gas bisa Memperbaikinya Dan mungkin pabrik lampu led Bisa bangkrut gas Jadi jangan sering-sering nyervis gas Kasian Oke Itu saja cara mengecek Apa Dioda led yang rusak Kemudian cara membongkar Cara memasang Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Bagi para gas-gas Dan penonton Sekalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh